Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Service Dorasel Kali ini saya akan membagikan tutorial Cara Bypass FRP Atau lupa akun google Di Xiaomi Redmi Note 11 Nah seperti ini Xiaomi Redmi Note 11 Kasus awal HP ini Lupa pin jadi saya sudah Buang pin nya Dan setelah saya buang pin nya Malah nyangkut di akun google Jadi HP ini tidak bisa masuk menu Untuk masuk menu sendiri Harus mengetahui akun yang sebelumnya Ternyata saya tanyakan ke user Akun nya juga lupa Mungkin dia Bikin akun nya Yang sembarang Kita cek ya sama sama Kita cek sama sama Apakah dia bisa masuk menu Atau tidak Nah ini Ini nyangkut di akun google ya Dia minta akun yang sebelumnya Jadi dia tidak bisa masuk ke menu Lalu dia akan kembali seperti semula Oke langsung kita eksekusi ya Ini MIUI 13 ya MIUI 13 Oke langsung saja Pertama-tama kita konekkan dulu HP nya ke jaringan wifi ya Oke saya konekkan dulu ke jaringan wifi Nah setelah terkonek ke wifi seperti ini Kita aktifkan tollback nya Caranya untuk aktifkan tollback sendiri Kita tekan volume atas sama bawah secara bersamaan ya Oke kita Tekan volume atas sama bawah secara bersamaan Nah seperti ini Kita klik ya Sampai muncul on disitu tollback nya Nah disini Dia minta on ya Lalu kita klik lagi ya volume atas sama bawah Sampai benar-benar tollback nya keluar Nah seperti ini Tollback on ya Selanjutnya kita geser L terbalik seperti ini Lalu kita oke disitu Lalu dia akan minta suara ya Kita kasih Google Assistant Selanjutnya kita open Youtube Nah ini Google Assistant Open Youtube Nah dia akan masuk ke Youtube ya Setelah masuk ke Youtube Kita offkan dulu tollback nya Dengan cara Volume atas sama bawah Klik lagi ya Seperti ini Nah dia Sudah off ya tollback nya Selanjutnya Kita klik Gambar orang disitu ya Gambar akun disitu Lalu kita klik setting Lalu kita history ya Lalu paling bawah Oke Seperti ini Sampai muncul ke Ke Google ya Seperti ini Kita yes kan aja Oke saja Nah seperti ini Lalu kita klik Add room disitu ya Add room Disitu Lalu Kita pilih Paling atas Lalu kita Klik Setting disitu Open setting ya Lalu kita Menuju Aksibilitasi ya Aksibilitas Seperti ini Kita On kan Aksibilitas Seperti ini Kita on kan ya Nah ini Kita on kan Lalu kita oke Kita oke lagi Seperti ini Lalu dia muncul ya Disitu ya Aksibilitasnya Sudah muncul Selanjutnya Selanjutnya kita Back Lalu kita Ke aplikasi Kita Show Semua Aplikasi Sistem ya Tampilkan Semua Aplikasi Sistem Lalu kita Klik Gmail ya Selanjutnya Kita Notification Disitu Kita geser Ke bawah Nah ini Lalu Di pojok Kanan Kita klik Lagi Disitu Nah Kita klik Disitu Delete Ya Delete Seperti itu Lalu Kita cari Delete Or Disable App Nah Di nomor Dua ya Kita klikkan Dari atas ya Nomor Dua Nah ini Oke Sudah proses Nah disitu Top To go Disitu Lalu Kita tampilkan Juga Aplikasi Sistemnya Semua Aplikasi Sistem More Disitu ya Bacan More Show Sistem Nah ini Lalu kita Android Setup Kita klik Lalu kita Stop ya Lalu kita Back lagi Selanjutnya Kita geser Ke bawah Cari Google Play Service Disitu Kita geser Ke bawah Nah ini Google Play Service Service Kita disable Nah ya Nah ini Google Play Service Kita Disable Nah Mana dia Nah ini Kita stop dulu Lalu kita disable Stop Lalu kita disable Selanjutnya Kita kembali Kembali Kita Reboot Aja HP nya Ya Kita Reboot HP nya Reboot Kita tunggu Sampai Masuk ke menu Kita tunggu saja Ya Masih Boating Ya Sudah Boating Ya Kita tunggu saja Sampai selesai Nah dia Sudah Nyala lagi ya Seperti semula Lalu kita next saja Kita next Next ya Nah Seperti ini Kita tunggu saja ya Sampai Muncul Copy App Endata Nah Perhatikan ya Teman-teman ya Ketika muncul Copy App Endata Kita Siap-siap ya Kita klik Aksibilitas Ya Kita klik Aksibilitas Sampai Muncul Google Play Service Nanti Kita stop Play Service nya Nanti Perhatikan ya Perhatikan baik-baik Disini Nah ini Copy App Endata Nah Malah Kembali Disini ya Kita coba lagi Kita ulang Nah Seperti ini Kita klik Aksibilitas ya Setelah Proses ke Google Nah Seperti ini Kita klik Klik ya Seperti ini Sampai Sampai muncul Bacaan setting Di bawah Nah Kita klik lagi Nah Ini Sampai Google Play Service nya Keluar Kita setting Nah Ini Google Play Service Sudah keluar ya Lalu Kita Enable Disitu Lalu kita Setting Lagi Kita kembali Nah Ini Sampai Google Play Service nya Terlewatkan ya Nah Ini Nah Ini Ini Down ya Ini Sudah bisa ya Dia tidak akan Minta akun Google lagi Dan bisa Langsung Masuk ke Menu Nah Kita Next aja Seperti ini Ini Down ya Nah Ini Biasanya Minta akun Google yang Sebelumnya Nah Ini Kita klik lagi ya Sampai Masuk Oke Mantap Sudah Tidak Minta Akun Yang Sebelumnya Ini Berarti Sudah Down ya Mantap Mantap Jangan lupa Like dan Subscribe Service terhasil Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh